Ya, good people masih soal sampah, tapi kali ini kita akan lihat sisi lain tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang. Di sana masih banyak cita-cita anak-anak yang lebih tinggi dari gunungan sampah di sekitar mereka. Di balik tumbukan sampah dan hirupi koki depan gunungan sampah setara gunung setinggi dan belas santai ini terdapat kisah anak-anak yang tumbuh dan bermain. Cita-citaku menjadi pemain bola. Cita-citaku ingin jadi Paulan. Cita-cita saya menjadi chef. Cita-citaku ingin jadi pemadam. Cita-citaku menjadi pemain bola. Cita-citaku menjadi polisi. Doa cita-citaku ya! Kami mengunjungi kampung sampah Bantar Gerbang, di mana anak-anak menjalani kehidupan yang tak biasa. Bukan bukit berumput yang sejuk, melainkan sampah yang menumpuk berbau busuk yang tingginya lebih dari atap rumah mereka. Nuansanya sungguh ekstrim. Meskipun memang anak-anak pada umumnya suka untuk bermain kotor-kotoran, tapi yang ini lain. Bukan hanya sekedar mandi lumpur atau hujan-hujanan saja, melainkan bermain di kaki bulok sampah. Meskipun memang mereka terlihat ceria seperti anak-anak pada umumnya, namun apa kisah dibaliknya? Kita telusuri faktanya. Terletak di Bekasi, Jawa Barat. Lahannya terhampar seluas lebih dari 113 hektare ini mbak tambang bagi pemulung dan penyurde sampah yang bermukim di kaki gunungnya. Anak-anak dari para pemulung pun diboyong ke sini. Ayo mulai, mulai, mulai! Kena tuh, Nova, kena! Kena! Hai! Nama ini siapa? Nama saya Seka. Seka kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 SMP di dekat sini? Iya. Oke, ini main apa nih? Lagi main engklek. Lagi main engklek. Biasanya kalau misalkan Seka di sini sama teman-teman, main apa aja? Main bola, main peta kumpet, main banyak. Kalau di sini main bola di mana sih? Kalau main bola di atas karpet. Karpet atas karpet itu di atas bulok ya? Iya. Biasanya sore-sore main ke sana? Iya, soalnya adem. Oke. Kalau Seka sendiri suka kebawaan gak sih sama bawa sampah? Enggak. Enggak ya? Enggak biasa. Tapi Seka pengen gak kayak pindah ke yang lebih amat? Soalnya di sini udah nyaman. Teman-temannya banyak dan baik-baik. Menyantap makanan dengan pemandangan sampah, bau yang busuk, serta lalat berkumpul sudah sama sekali tak dihiraukan. Seolah mereka sudah berdamai dengan lingkungan tak layak yang mereka tinggali. Hidup di situasi yang tak menguntungkan, tak menutup mimpi para orang tua agar sang anak bernasib lebih baik. Contohnya Yujum, 30 tahun sudah ia menetap di sini, mengumpulkan sampah untuk dijual buat mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Masih digubuk yang sama bersama suami dan kelima anaknya. Abunya kan saya di Kalimantan, di Kalimantan, transifikasi. Nah, lepas itu kan gak punya apa-apa itu. Diajak tante ke sini, ngikut mulung ke bulok gitu. Boleh diceritain gak sih Yujum, gimana aktivitas Yujum mulung di sini? Ya Alhamdulillah, kalau berangkat kan sore ya Mbak, berangkat sore terus kita nyari barang bekas, kita dikumpulin, kita bisa dijual pagi. Sehari bisa dapat 5 karung, 6 karung. Tekintalan kan, sekintalnya kan Rp80.000, tadi dapat dua kintal, dapat Rp160.000. Itu untuk biaya apa aja Yujum? Buat biaya makan, buat biaya anak-anak, biaya sekolah. Kalau lagi enak dapatnya banyak, kalau gak lagi enaknya gak dapat. Kalau lagi hujan bayah, pulang, boro-boro mau dapat penghasilan. Kalau Yujum sendiri, soal pendidikan anak, Yujum menganggapnya seperti apa? Ya, kalau sekolah ya penting banget kalau buat saya, buat masa depan anak, jangan sampai kayak saya gitu. Saya memang cukup kerja di bulog, enggak tahu apa-apa. Kalau anak mah jangan sampai kayak saya gitu. Tinggal di sini rata-rata mereka cukup bayar Rp700.000 per tahun, atau hanya sekitar Rp58.000 per bulannya. Legal tentu tidak, tapi apa boleh buat? Meski tinggal dikelilingi sampah, tentunya mempunyai dampak buruk bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Ya, kalau masalah khawatir masih khawatir, tapi ya bagaimana udah resiko dibulog lah. Yang penting kita kan menjaga yang bener aja gitu. Kalau soal kebauan memang sampah kan gak bakalan berhenti, bau ya masih tetap kebauan, mbak. Tapi bagaimana orang kita udah kerjanya di sini, nyari duitnya di sini. Kalau keinginan sih ada, keinginan keluar, mbak. Tapi kalau di sana-sana mencari kerjaan susah, mbak. Kalau di kampung mah cuma panen, panen sama nanam padi doang. Ntar kalau kesonoh-sonohnya udah, gak ada penghasilan. Bahaya sudah tak terpikirkan. Tau bekerja dari jam 4 sore hingga 12 malam mengaih sampah sudah cukup melelakan. Pada dasarnya, tiap anak berhak dapat perlindungan dan modal untuk pisah hidup berkualitas. Hal ini tertual dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di tengah-tengah tumpukan sampah dan juga berbagai tantangan, anak-anak di kaki Gunung Sampah Bantar Gebang masih menyimpan harapan. Meskipun tinggal di tempat yang tidaklah layak, tapi mereka masih berusaha untuk mencari kebahagiaan, maui permainan sederhana, dan dengan cita-cita. Beginilah kisah anak di kampung Sampah Bantar Gebang. Angela Dewi, Agung Mawana melaporkan untuk NET.